Maling bobol berangkas terjadi di gudang makanan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Uang sebesar 300 juta rupiah dalam berangkas dibawa kabur komplotan maling. Kepala gudang baru mengetahui saat melihat pintu sudah terbuka. Ruang kerja karyawan sudah acak-acakan dan berangkas di salah satu ruangan sudah dijebol. Saat memeriksa rekaman CCTV, ternyata semua data yang terekam dibawa maling. Menurutnya kejadian ini baru pertama kali. Diduga para pelaku masuk dari bagian samping dengan memanjat pagar kawat pasalnya ada jejak bekas menjebol kawat penghalang. Dari rumah berangkat kantor, buang kantor, tiba-tiba pintu itu sudah terbuka. Pintu pertama dibuka biasanya agak sedikit, tiba-tiba dibuka pakai kunci, sudah gampang sekali itu. Dan terus dari pintu kedua itu sudah jebol semua. Pintu kedua, ketiga, keempat yang ada di berangkas juga dibuka semua. Pihaknya kemudian langsung melaporkan kejadian itu ke pihak Polres Serang Kota. Ariel Maranus dan Deseramdani melaporkan dari Kota Serang.